Sampai jumpa di video selanjutnya 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 ându Instagramnya osis.usrtika terus bikin caption terus kayak lebih banyaknya nge-MC sih oh kayak ada event-event gitu ya? iya kalo event di sekolah, aku pasti nge-MC terus nih kak aku udah ngedenger kakak ikut organisasi di luar ya? iya, betul banget organisasi apa tuh kak? jadi aku tuh ikut organisasi di luar namanya Forum Anak nah, FYI aku tuh ikut Forum Anak ini dari aku kelas 7 wah, lama berat ya itu? iya, lama, sampe aku kemarin berapa tahun ya? oh, terakhir 2022 ikut Forum Anak 5 tahunan ya? iya, tapi itu tuh gak apa ya, gak bikin aku stop buat ikut organisasi di luar karena kan masih banyak ya kayak dari NGO-ingjo yang lain yang banyak banget event-eventnya jadi aku ikut join kesana berarti kakak lebih aktif di luar sekolah atau di dalam sekolah? untuk organisasi? kalo dibilang lebih aktif kayaknya balance ya di sekolahnya aktif di luarnya juga aktif wah, keren banget nih kak Indah terus gimana cara kakak manage waktu kakak nih waktu organisasi di sekolah organisasi di dalam sekolah pasti kan jadwalnya padat banget kan? oke kalo aku pribadi aku suka bikin jurnal jadi setiap pergantian tahun aku suka banget kayak nulis di jurnal aku misalkan bulan Januari, Februari, Maret, sampai Desember nah, kalo kegiatan di luar aku itu pasti udah ada timeline-nya misalkan di tanggal di bulan Januari ini tanggal 1, 2, 3 ini kita mau ngapain gitu terus kan kalo di sekolah kan juga ada timeline-nya juga kan jadi aku tuh bikin nih misalkan di Januari ini di tanggal 1, 2, 3 kegiatan di luar nanti 4, 5, 6-nya aku bikin jurnal dan ininya kayak kegiatan di sekolah gitu emang Kak Indah ini orangnya terencanakan sekali gak bisa dibilang gitu juga sih aku penasaran nih Kak pengalaman Kak Kak waktu PKL tuh ngapain aja sih Kak waktu PKL di luar? oke kalo ngomongin PKL waktu itu aku PKL 4 bulan ya 4 bulan sama temen-temen dan satu kelompok itu 4 orang aku Uno Jackie sama Cialo Cialo keempat waktu awal-awal PKL itu minta perkenalan gitu bosnya minta perkenalan bikin power point presentasi iya kita presentasi ibaratnya kayak personal brandingnya kita sendiri gimana sih caranya kita buat kayak ini loh aku gitu terus next itu disuruh buat kayak presentasi juga bikin typography kita belajar nih sebenernya typography itu apa sih gitu belajar-belajar font-font gitu sih terus bikin karyanya sampe ke mock up terus di presentasiin lagi dapet feedback ini tuh kurangnya disini loh terus kamu cara presentasinya udah baik tapi kayaknya butuh yang kayak gini kayak gitu jadi tuh disana tuh emang gak semena-mena kita presentasi aja jadi memang ada give and tag jadi aku dikasih masukan iya dikasih masukan kayak gitu terus abis itu tugas-tugas tugasnya tuh kayak kalau PKL disana tuh lebih sama aja sih kayak di sekolah ya mungkin bedanya karena disana kantor disini sekolah akhirnya terus disana juga tuh diajarin gimana sih ngebangun sebuah produk dari awal dari kita ngambil keresahannya terus di branding gitu ya terus waktu di tempat PKL aku itu ada namanya tugas akhirnya buat dapetin sertifikat final project ya final project final projectnya itu perkelompok waktu itu kan kita berenang ya jadi di tempat PKL aku itu gak dari sekolah kita doang tapi ada dari sekolah lain dua orang jadi kita jadi berenang berarti digabung tuh kak? iya yang sampai sekarang tuh sering main bareng ee jadi waktu itu aku suampok sama Uno suampok sama Uno bikin branding makanan produk makanan? iya namanya potato bombom entang iya jadi aku bikin potato bombom ini sebenernya aku suka bikin di rumah tapi aku kreasikan lah aku branding buat tugas final project aku awalnya aku ngeliat masyarakat Indonesia ini kan lagi FOMO-FOMO nya ya iya sama K-pop gak lagi FOMO sih tapi kayaknya emang udah udah ini banget ya sama K-pop ya terus aku lihat lah kalo misalkan orang nonton sesuatu dari negara yang disukai pasti pengen coba makanan ya kan waktu itu lagi hits banget kondok kondok ya kalo kondok itu kan menu utamanya eh bahan utamanya itu kan tepung ya tapi aku ganti ke kentang berarti kentang sama keju tuh kak? iya aku ganti karena aku melihat kalo apa rasa lokal itu lebih ke kentang iya ya walaupun orang Indonesia sering makan tepung tapi tapi kan kalo bisa diliat masyarakat lokal kita tuh kalo gak nasi sebagai karbu ya kentang gitu terus yaudah akhirnya aku ganti lah dari situ inovasi terus aku bikin video iklamnya bikin posternya bikin packagingnya terus bikin ngebangun branding di sosmed gitu berarti ada sosmednya tuh? ada ada sosmednya namanya potato bomb bomb terus abis kayak gitu aku apa ya sebentar ini agak lupa akhirnya abis dari situ itu tuh 2 kali presentasi ya 2 kali presentasi revisi revisi ya 2 kali revisi revisi rasa juga terus revisi waktu itu aku gak banyak revisi sih cuma revisi di packaging sama di gak ya packaging aja waktu itu karena packagingnya gak jelas waktu itu terus abis kayak gitu udah 2 kali udah 2 kali eh menang jurnya 1 wah selamat kakak jurnya 1 iya terus dapet hadiah dari boss aku wang penai terus gak cuma itu eh kita juga banyak banget proyek-proyekan kayak bikin video-video reels buat di konten instagram waktu pertama kali aku PKL itu kita bikin video reels jadi 2 orang-2 orang aku waktu itu sama temen aku yang beda sekolah kita ke stasiun Kalibata kamu kamu tau gak sih video-video yang kalau kita lihat di tiktok atau IG Reels yang coba tebak satu sama satu berapa kalau menang kalau bener jawabannya dapet hadiah kayak gitu kita bikin kayak gitu itu waktu itu pakai abang-abang gojek random iya terus abang-abang random itu susah sih agak-agak susah ya kalau menurut aku karena yang susahnya itu bukan abang di abang gojek tapi nyari orang randomnya ini karena kan kita pakai stasiun Kalibata ya terus banyak banget orang-orang yang memang baru pulang kerja mungkin mereka kayak capek gitu ya kayak aduh gue udah gak punya aduh aku udah gak punya energi gitu jadi kayak jadi kayak iya maaf dulu ya kayak gitu iya jadi agak-agak susah tuh disitu tuh terus akhirnya selesai juga tuh berapa ya waktu itu 3 video kalau gak salah itu aku produksi dari jam jam 1 kalau gak salah jam 1 sampai maghrib balik pulang so far itu menurut aku best experience sih karena ngelatih keberanian ya untuk talk sama orang baru gitu maksudnya emang kayak spontan yang kayak Kak mau gak ini kayak gitu itu menurut aku ngelatih banget ya terus ngelatih ngomong di publiknya juga kayak gitu karena kan biasanya kita kan lebih suka berinteraksi sama orang-orang yang menurut kita aduh aku konfini sama yang ini kayak gitu gak mau keluar dari dana nyaman kayak gitu tapi yang kita udah kenal karena produksi itu aku jadi terbiasa untuk yang kayak kalau sama orang baru suka kayak ngomong langsung gitu kayak bahasa-bahasa gitu jadi ya so far the best experience in 2023 berarti emang seru banget nih tempat PKLnya iya sebenernya dimana tuh kak tempat PKL kakak? tempat PKL aku tuh ditebut namanya identity media visual sebenernya gak cuma itu doang kita tuh udah ngelakuin banyak banget produksi pure bener-bener aku pernah produksi sampai ke Sukabumi itu for the new experience like bener-bener pertama kali produksi keluar keluar kota dari eh jam 3 pagi pulang jam 2 pagi disana tuh bikin video content rails juga itu waktu itu aku sama Cel dan Nafila juga ikut pergi tapi dia jadi talent nah itu tuh aku bikin 12 content rails tuh aku banyak briefingnya tuh sama Cel tuh banyak tektokannya aku bilang sama Cel Cel nanti videonya gini-gini-gini ya nanti kita ambil dari sini dulu kesini dulu kayak itu bener-bener harus ditontonin satu-satu contoh-contohnya agak susah kenapa tuh kak? karena karena mereka talent kan buat photoshoot gitu terus jadi kita harus kayak ngebagi gitu kayak nanti jadi harus bener-bener kontekan dulu nih sama tel sama talentnya dulu nih kayak kan waktu itu ada Kak Vero Mas Yuda sama Jackie ya terus kayak misalkan nih di video content rails yang ini ini pake Mas Yuda sedangkan Mas Yuda mau photoshoot aku jadi harus kontek-kontekan dulu sama Mas Yuda Mas Yuda nanti kita bikin video reels ya jadi biar videoannya gak bener iya bener itu sampe kayak aku shoot-shoot gitu kan aku ngerencelo nanti ambil dari angle yang sini ya nanti ambil dari sini ya Mas Yuda nanti jalan ya itu agak-agak sulit ya terus itu tapi aku suka banget si pengalaman yang itu karena bener-bener bikin aku belajar juga terima kasih udah ngasih aku kesempatan keren banget nih Kak nah selanjutnya aku mau tanya-tanya Kak setelah Kakak lulus dari sini tapi sebelumnya menurut Kakak menempuh pendidikan tinggi itu penting gak sih pendidikan penting eh pendidikan tinggi sebenarnya tergantung ke orang yang masing-masing ya kita balikin lagi kembali kepada orang yang masing-masing kalau menurut aku pribadi pendidikan tinggi itu penting kenapa gitu karena sebagai perempuan kita bakalan jadi ibu sebenarnya kejauhan ya pikirnya tapi ya itu adalah pemikiran aku kalau aku pribadi karena nantinya aku jadi ibu aku pengen jadi ibu yang berpengetahuan yang ketika anak aku tanya ini kenapa sih ibu kok bisa satu tambah satu hasilnya dua kok bisa sih kalau beneran Indonesia tuh warnanya merah putih gitu emang siapa sih yang ngejahitnya kayak gitu jadi aku pengen bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang memang nanti dilontarkan kepada aku gak hanya itu menurut aku pendidikan tinggi adalah investasi untuk aku sendiri karena aku banyak banget belajar ibaratnya ya kalau kalau kita berpendidikan dari kita SD bahkan dari TK, SD, SMP, SMA lalu beranjak ke kuliah itu sebenarnya beda pembelajarannya iya sih emang beda-beda beda banget for the example yang paling gampang adalah dari SMA ke SMK itu udah different banget jadi kalau menurut aku di setiap jenjang pendidikan itu ada pembelajarannya masing-masing jadi kenapa pendidikan tinggi itu penting karena biar kita bisa belajar hal-hal yang sebelumnya itu kita gak pernah tahu kayak gitu terus pendidikan tinggi itu gak semana-mana hanya pendidikan tinggi tapi ada juga orang yang berpendidikan tinggi karena ingin memberi rasa kayak ini loh ternyata yang selama ini orang tua aku itu perjuangin ya gitu pembuktian kayak ini loh ternyata yang memang orang tua aku udah capek-capek cari uang kesana kesini supaya anaknya bisa berpendidikan kayak gitu itu jadi kalau menurut aku pendidikan tinggi itu penting sih kan menurut kakak tadi pendidikan tinggi itu penting berarti setelah lulus dari sini nih kakak mau ambil kuliah atau kerja? kalo bisa dua kena pake satu kayaknya bentrok banget nih aku kalo memang Allah kasihnya aku untuk kerja dulu aku akan terima tapi kalo memang diizinkan untuk kuliah dulu aku juga terima tapi kalo memang diizininnya untuk dua-duanya ya kenapa engga gitu selagi masih muda aku pengen improvisasi diri aku biar gak stuck di satu titik aja aku pengen diri aku grow biar aku bisa belajar banyak hal-hal yang aku belum tahu ya ibaratnya kayak haus ilmu tapi gapapa itu baik kok guys semoga Kak Indah bisa dapetin apa yang Kak Indah mau amin nah menurut orang-orang ya berpendapat kalo prestasi akademik itu kan tidak berpengaruh pada kesuksesan menurut Kak Indah sendiri tuh gimana sih? prestasi akademik ya? iya kalo menurut aku pribadi kan gak semua orang itu bisa atau pintar di dalam bidang A ya iya misalkan kayak ada orang yang pintar di non-akademik ada orang yang pintar di akademik jadi kita sebenernya gak bisa menyamaratakan semua orang untuk yang kamu tuh harus bisa ini kamu harus itu kita gak bisa nyamaratain kayak gitu kalo menurut aku entah apapun itu prestasinya mau akademik mau non-akademik mereka telah membuktikan kepada orang-orang bahwa aku bisa gitu gitu ini loh kerja keras aku selama ini ini loh yang aku usahakan aku bisa loh kayak gitu jadi kalo menurut aku walaupun prestasi akademik gak bergantung pada kesuksesan tapi seenggaknya mereka mereka telah ingin membuktikan yang terbaik kepada diri mereka yang mereka punya untuk orang-orang sekitar memang kesuksesan tuh gak dilihat dari situ kesuksesan adalah ketika kita mau berusaha belajar improvisasi diri kita untuk melaju ke depan gak di satu catik aja kesuksesan adalah ketika orang-orang mau belajar dari kesalahan mereka masing-masing mau bang kesuksesan kalo menurut aku itu punyanya orang-orang yang memang dia bisa mau untuk tumbuh kepada dirinya sendiri jadi memang gak dilihat dari situ aja tapi bukan berarti bukan berarti kita harus ngomong yaelah prestasi akademik mah gak ada apa-apanya belum tentu juga sukses itu gak boleh banget karena kalo menurut aku itu sama aja menjatuhkan orang-orang yang telah berusaha untuk dirinya dia sendiri untuk membuktikan hal-hal yang mereka punya kepada lingkungan sekitarnya dia untuk orang-orang yang dia sayang kalo menurut aku sih itu ya mungkin sampai sini dulu podcastnya see you next time see you